salam 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 hari sabtu salam weekend ketemu lagi di channel sayur bening dengan market yang sideway kentang ya ini tapi beberapa alkoin balik ada ini PP PP lumayan disorong balik ya ada naik tadi pagi sampai berapa 12% 13% lumayan juga jadi ini saya buat video market cap di 1,05 triliun volume 21,5 bilion BTC dominance nya di 49,1 ya agak drop lah ya kan kemarin dia 49,3 juga makanya ya sebagian alkoin ada yang agak naik dikit sih dan tadi BTC daily nya nutup di 265 ya 26,5 ini posisi saya buat video juga sama deh di 26.554 ETH di 1592 BNB 210 dollar XRP 51 ya 51 cent cardano sama 24 cent ya posisi sideway cuma ada sebagian PP yang agak naik channeling tadi juga lumayan agak naik ke 7 dollar something ya ini sekarang agak drop dikit pas di 7 dollar ini saya buat video CRV juga agak disorong dikit ya ada beberapa lah yang agak naik Algoron juga disorong balik ke 10 cent ya hari itu sempat drop sampai di 8 cent 8,8 cent ini balik lagi ke 10 cent teta-teta ada naik juga ya 9,5 cent ya ya for all ya kemarin itu drop kelihatan ini ini ada yang beberapa agak balik-balik ke atas gitu ya jadi market hari ini ya enggak gimana aduh emas kemarin ada yang nahan ya ya enggak tahu sih emas ETF semalam merah loh cuma emas fisik yang ditahan tapi ya enggak ini saya tutup masuk di kisaran itu tadi pagi bangun nah disitu juga ya udah ditutup juga lah lihat mungkin Senin pagi ini Senin pagi emas fisik emas mungkin kau buka market nanti lihat pengennya ambil sel karena semalam ada yang nahan itu ya emas ETF merah semalam gitu ya merah tipis sih perkiraan saya merah tipis tapi enggak tahu justru itu emas yang trade emas ETF justru merah yang fisik yang eh hijau gitu ya ya market lah desa jadi hari ini juga enggak ada apa gimana berita juga market enggak enggak gini ya cuma saya hari satu ini ya santailah saya sedikit jawab pertanyaan kalian aja ada yang nanya eh yang banyak kalau lihat ekonomi gitu nggak mungkin buran di dua ribu we never know just ikuti market aja gitu ya kalau dia tetap ikuti siklus ya 2025 ya saat 2025 ke depannya tahun 2025 apa yang terjadi nggak ada yang tahu kan itu hari esok aja masih hari masih rahasia Tuhan gitu kita mana ini ya kan eh ya kalau secara analisa untuk sampai akhir tahun ini enggak 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 gimana ekonomi ya kan 2024 sebagian ingatkan justru disitu masuk resesi ininya itu bukan kata saya kata para pakar ekonomi termasuk petinggi-petinggi bang CEO gitu ya eh eh CEO Bank of America ya kan CEO Bank Santander termasuk bosnya si si JP Morgan Jamie Morgan juga mengatakan gitu dia sendiri eh hari ini ini eh berita Morgan Stanley eh mulai buang-buang barang stock market sih bank ya jadi itu yang mereka lihat ke depan dah ini karena ada yang bilang oh kemarin Jerome Powell bahas ekonomi bagus ya anda simak baik-baik coba ininya gitu memang waktu ditanya dia kan ngomong ekonomi Amerika hari per hari terus membaik katanya ya kan nah ditanya sama sama salah satu wartawan saya lupa namanya jadi ini udah baseline kamu yakin akan soft landing langsung berubah arah dia oh saya gak nyatakan soft landing gitu nah kalau anda katakan itu ekonomi membaik ya kan kok gak berani dia yakin ekonominya akan soft landing gitu malah dia putar balik ini ya kan nah makanya langsung sambutan dari wartawan Bloomberg langsung bilang wah surprise kamu gak gak ini gak yakin bisa soft landing gitu ya kan nah disitu kita harus tahu yang disampaikan ada yang namanya cuma lip service buat isu bagus gitu ya biar dilihat bagus tapi faktanya yang terjadi di lapangan gak demikian nah hari ini kalau kita baca berita lagi ya justru FED mengurangi staff ya kan berarti kenapa udah satu dekade FED gak pernah rampingkan staff karyawan justru sering mengatakan kekurangan ya kan ini berita di Yahoo Finance tadi pagi saya lihat ya kan FED mengurangi staffnya lagi gitu berarti keuangan mepet gitu ya ada penghematan rampingkan jadi rampingkan budget juga gitu ya kan jadi dan perusahaan mobilnya itu Ford Ford juga gak deal lagi masalah banyak perusahaan manufaktur yang udah goyang juga gitu ya korporasi jadi ya udah jelas ekonomi tidak bisa kita dengar dari mereka mereka selalu berbalik arah gitu ya kan baik-baik ekonomi baik selalu begitu nanti tiba-tiba boom terjadi sesuatu ya kan persis waktu itu yang sebelum kejadian black swan lockdown waktu itu ya ekonomi bagus gitu tiba-tiba shutdown boom black swan terjadi itu selalu begitu jadi mereka ngomong itu kita gak bisa percaya kita analisa kita lihat apa yang terjadi perkembangannya gitu ya kan jadi ya masing-masing inilah analisa juga jangan gampang apapun yang disampaikan jangan gampang ditelan mentah-mentah begitu juga apa yang saya sampaikan anda juga anda cek lagi recheck anda ini lagi ya kan kadang kan saya dapat berita saya cuma sampaikan mungkin aja berita itu juga gak bener gitu tapi kalau misalnya kayak Jerome Powell saya langsung lihat dia speed kita ininya gitu kan denger kita analisa sendiri nah itu saya tanggapi itu analisasnya menurut saya begini 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 jadi langkah saya ambil gitu yang masing-masing kan masing-masing persepsinya beda ada yang yakin dengan apa yang disampaikan Fed ekonomi membaik ini itu akan halving 2024 kan ada juga youtuber 2024 akan sudah buran gitu kan ya kalau menurut itu mereka tentukan masing-masing ini gitu ya jadi kita masing-masing yang tentukan eh langkah kita gitu tribing kita atau dan juga investasi kita tapi mau apapun itu saya masih akan sarankan buat cuan-cuan army ada dana ya kan simpan di emas di emas gitu ya itu yang lebih stabil jadi tetap keadaan krisis gimana pun ya selama dalam histori emas itu yang masih tetap bisa diandalkan gitu oke itu yang bisa saya beri masukan jadi ada yang bertanya kok cuan ini gimana cuan ini padahal galas saya udah bahas ada yang nanya lagi gak lagi padahal udah saya ini gak tau siapa sih jadi saya gak ngulang-ngulang lagi kadang saya malas jawab yang gitu-gitu ya masing-masing ini eh atau cek balik video yang pernah saya bahas atau ada yang tanya XRP kenapa bagus ini itu itu udah lama bertonton dan saya jelaskan gitu ya eh cuma saya di video mana saya gak tau kalian cek atau paling gampang buat kalian saya masih ingatkan buat yang mau cari koin yang pas-pas yang mau bahas detail kan saya udah suruh kalian cek di di eh republik rupiah atau di anggadinata kalau mereka saat bahas koin itu mereka bahas detail kalau saya kan pas ada apa event itu pas ini aja saya bahas gitu ya gak komplit gitu dan seharusnya kalian sendiri yang namanya kalian invest ya kalian harus dior kalian sendiri harus cek lebih detail seharusnya gitu oke jadi masing-masing harus tentukan portfolio jangan telan apapun mentah gitu sehingga tidak saling menyalakan oke nah itu mah satu lagi masih ada yang tanya soal Binance-Binance takut Binance US yang ditekan ya kan tutup pun Binance US Binance Global gak kena gak masalah saya udah pernah bahas juga itu ya di beberapa video sebelumnya jadi buat saya pribadi saat ini Binance secara perusahaannya masih sehat walaupun dia ditekan di ini itu ya kan ya kelihatan cuma kita tetap juga gak bisa trust 100% saya sendiri belajar juga gitu saya sempat kecolongan juga FTX yang saya yakin sangat ini dia punya apa jorjoran duwe dia ini kelihatan ini ya sempat ya dia collapse saya kena juga gitu nah juga pelajaran saya jadi selalu masih hati-hati aja kita kadang kena nah itulah di dunia investasi bukan crypto aja ada yang belakang nggak di dunia saham juga sama gitu ya ada saja gitu oke tergantung cuma satu lagi ini saya juga mau sampaikan hati-hati buat kalian jangan main judi online lah saya baca berita di Indo judi online damung gila kayaknya nomor satu ih sadis juga berarti orang Indo tuh banyak suka judi munafik gitu ya kalau ngomong agama wow tapi begitu ini judinya aduh justru saya baca berita nomor satu loh judi online termara di dunia Indonesia wow terkejut saya itu hati-hati yang saya pernah ingatkan buat cuan-cuan army udah ikut saya lama saya pernah jelaskan kalian kalau bakat judi harus smart gitu ya jangan bodoh gitu mesin kalau kalian lawan kalian akan kalah gitu yang fair-fairan kalau anda mau judi anda duduk di kasino yang namanya bakarat itu judi udah paling fair itu anda masih aja bisa kalah gitu ya mereka udah hitung sampai uang air istilahnya fee-nya gitu disitu aja dia udah masih makan fee gitu uang air gitu ya jadi apalagi lawan yang mesin aja kelihatan mungkin kita bisa olahnya kadang tunggu lihat dia full atau enggak masih ini apalagi yang kalian main judi online gitu itu santapan empuk gitu habis kalian percayalah janganlah denger baik-baik saya ya apalagi kondisi sekarang susah cari duit buat siapapun kalau ada yang terlibat judi online berhentilah itu masukan saya anda pasti habis anda akan dimakan gitu ya jadi itu aja masukan saya buat temen-temen semoga cuan army di channel ini jangan ada yang kena sama judi online karena apa anda akan jadi santapan mereka ya bandar kaya happy-happy tiap malam diskotik anda hutang sana hutang sini akhirnya stress sendiri ada yang bunuh diri karena judi ya kan ada yang lakukan kriminal kejahatan ya kan kenapa harus bodoh gitu mending pelan-pelan nabung investasi ya entah di emas kayak di kripto walaupun anda bilang kripto invest volatile kalau anda latih sabar kalau koinnya yang jelas-jelas sampai saat ini saya lihat masih oke orang menuai hasil dengan sabar gitu tapi kalau memang sifat anda mau cuan instan itu nggak ada obat itu penyakit namanya kalau yang pengen cuan instan mau dibilang apapun pasti nggak akan dengar yang akhirnya ya tanggung resiko sendiri ya itu aja masukan siah di hari weekend ini nggak kita banyak bus market untuk memberikan sedikit masukan positif lah buat cuan-cuan army agar jangan salah langkah oke jadi begitu aja santai hari ini cuaca jelek di tokyo hujan dari tadi malam hari ini mendung hujan tadi pagi ini mendung masih gelap gitu ya di rumah lah nonton kebah ya salam siaruh dari tokyo god bless you all be blessed be blessed be blessed si man love hallelujah hallelujah